Pertukaran serangan terjadi begitu cepat, Pukulan dan tendangan saling beradu, tiga melawan satu, tetapi Yugala mampu mengimbangi hanya dengan menangkis tanpa melakukan serangan balik. Pada satu kesempatan, Yugala melihat celah pertahanan terbuka pada tiga pemuda yang menyerangnya. Wush-wush-wush tiga pukulan mendarat pada tiga perut berbeda, lingga, galih, serta galuh terlempar beberapa langkah ke belakang dengan mulut mengeluarkan darah. Jika aku menggunakan pedang, mungkin saja kalian sudah tamat, ucap Yugala dan berbalik badan hendak meninggalkan tiga pemuda yang telah terkapar itu. Sekali lagi aku tegaskan, aku tak ingin menyakiti kalian. Yugala melangkahkan kakinya menuju tepi sungai, dengan satu kibasan tangan kanannya, Yugala menghilang dalam kehampaan yang membuat tiga pemuda di belakangnya tak mampu berkedip. Sial aku gagal, geram lingga mengepalkan tangan kanannya. Mungkin benar perkataan guru, sahut galih, sebentar lagi akan ada kekacauan di negeri Yafat, timpal, galuh. Dengan memegangi perutnya, mereka bertiga kembali ke perguruan tanpa membawa kitab air yang sangat diharapkannya. Hari ini adalah hari di mana lembah manah berangkat menuju kerajaan Indrapura untuk mengikuti pertandingan besar. Pemuda itu bangun lebih awal guna mempersiapkan apa saja yang akan dibawanya. Sepertinya cukup, lirihnya memperhatikan barang bawaannya. Kitunggul memperhatikan muridnya yang tengah bersiap-siap, pria itu kagum dengan sosok lembah manah yang dengan rapi menata semua barang bawaannya sendiri. Berbeda dengan Wanapati yang dibantu dengan Jayadipa dan Nata untuk menata barang bawaannya. Kitunggul berpindah menuju kamar Wanapati, didapati pemuda itu tengah bersiap-siap dengan dibantu Jayadipa dan Nata. Seperti yang sudah dibicarakan dalam pertemuan, pihak perguruan membawa beberapa utusan untuk bersiaga pada gelaran pertandingan besar, guna menekan pergerakan Kibadra. Rencananya, Kitunggul mengirim sesepu Anggada, Jayadipa dan Nata, sedangkan Wanapati mendampingi lembah manah dalam pertandingan besar. Aku berharap, rencana kita berhasil ucap Kitunggul sesaat setelah mereka berkumpul di halaman perguruan. Mendengar ucapan Kitunggul, lembah manah dan Wanapati saling menatap, selang beberapa detik kemudian mereka menganggukkan kepalanya secara bersamaan mengiakan pendapat gurunya. Niluh tampak cemberut menjelang keberangkatan teman-temannya, terutama melepas kepergian lembah manah. Tentu saja gadis itu akan berpisah untuk sementara waktu dengan pemuda pujaan hatinya. Dengan keberaniannya, Niluh mencoba untuk mendekati lembah manah dan duduk di samping pemuda itu. Lembah, aku berharap kau kembali dengan selamat, ucap Niluh liri. Iya Niluh, em, aku pasti kembali dengan selamat, aku janji akan kembali untukmu, sahut lembah manah. Dek seketika ucapan lembah manah membuat Niluh salah tingkah, wajahnya merah merona, tetapi gadis itu menyembunyikan dengan cara menundukkan kepalanya. Entah kenapa tiba-tiba lembah manah berkata demikian, atau mungkin pemuda itu sengaja menenangkan hati Niluh. Dengan mendengar perkataan itu, pastinya Niluh menjadi sedikit tenang. Sudahlah Niluh, kamu jangan khawatir, kita pasti kembali dengan selamat timpal wanapati meyakinkan temannya. Setelah bercengkerama cukup lama, lembah manah dan wanapati berangkat terlebih dahulu. Rencananya, sesepuh anggada, Jayadipa dan Nata akan menyusul tiga hari kemudian, dan akan menyusup dalam rombongan penonton. Guru kami berangkat seru wanapati membungkukan badannya diikuti lembah manah. Jika berjalan, mereka akan tiba di ibu kota kerajaan Indrapura dalam 40 hari. Namun, jika bergerak dengan meringankan tubuh, akan tiba dalam beberapa hari saja. Tetapi energi mereka akan terkuras abis, dan akan berpengaruh pada penampilannya dalam pertandingan. Jadi mereka memilih untuk berjalan, karena waktu pertandingan masih cukup lama. Tujuan mereka yang pertama adalah ibu kota kerajaan Sokapura. Menurut kabar yang beredar, sepertinya Wulan juga ikut dalam pertandingan besar, karena Tuan Putri tersebut masuk dalam peringkat 4 pada pertandingan pendekar muda kerajaan beberapa bulan yang lalu. Berjalan ke arah barat, melewati jalan tanah berbatu ciri khas pedesaan dengan kanan dan kiri pohon besar yang membuat suasana menjadi sejuk, diiringi kicau burung kutilang yang melakukan ritual siangnya. Selamat datang kembali wanapati, lembah ucap patih ragas menyambut kedatangan mereka berdua ketika sampai istana kerajaan. Bagaimana kabar Anda? Patih, sahut wana patih, seperti yang kalian lihat, aku tampak sehat bukan, jawab patih ragas. Mereka berdua diantar patih ragas menuju ruang khusus tamu yang telah disiapkan oleh pihak istana. Lembah manah masih saja tampak terkesima meski telah beberapa kali memasuki istana Raja Brahma. Hormat kami yang mulia, seru wanapati dan lembah manah membungkukkan badannya bersamaan. Hormat kalian aku terima, silakan duduk, wanapati, lembah, bagaimana kabar kalian, sahut raja. Kabar kami baik yang mulia, jawab wanapati. Lalu mereka bercengkerama selama beberapa waktu sembari menjalin keakraban antara Raja dan rakyatnya. Bulan juga bergabung bersama mereka, tak lupa sang ratu juga telah sembuh dari penyakitnya beberapa waktu yang lalu. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, wanapati dan lembah manah berpamitan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini ditambah dengan Bulan sebagai peserta tambahan dan patih ragas yang akan menjadi kusir kereta kuda. Apa kereta kuda? Ya benar, wanapati dan lembah diberi fasilitas langsung oleh sang raja berupa kereta kuda untuk perjalanan mereka. Aku punya sesuatu untuk Anda, Tuan Putri ucap lembah manah sembari mengeluarkan potongan ruas bambu dari saku bajunya bagian dalam. Apa ini lembah? Sahut Wulan menyambut pemberian lembah manah. Itu racun, jawab lembah manah tegas. Apa? Semua terkejut dengan perkataan lembah manah yang keluar begitu saja. Hoi, bocah gendeng, apakah kau sudah gila timpal wanapati? Itu racun untuk senjata kipas Tuan Putri, kilah lembah manah menggaruk kepalanya. Racun itu hanya membuat lawan tak bergerak selama beberapa saat, tak seperti miliki jalmo yang berbahaya. Semua lega mendengar penjelasan lembah manah. Mereka mengira, racun itu untuk Wulan agar meminumnya. Memangnya lembah manah sudah gila, gadis secantik Tuan Putri disuruh meminum racun, wakakak. Mereka berangkat menuju kerajaan Indrapura, dengan diantar Raja Brahma sampai pintu gerbang istana. Menaiki kereta kuda, tentunya sangat menghemat tenaga dan juga lebih cepat sampai ketimbang berjalan kaki. Lembah manah dan wanapati menaiki gerobak di belakang kereta kuda, sedangkan Wulan berada di dalam. Jalan yang dilalui semakin menanjak dengan kanan-kiri pepohonan rimbun, namun tak ada rumah penduduk di sekitar tempat ini. Kita akan memasuki Pegunungan Mahendra sisi Punggungan Selatan, serupati ragas sembari membuka tirai pada kereta kuda, waspadalah daerah ini rawan perampokan. Lembah manah memperhatikan sebuah papan tulisan yang menempel pada pohon bertuliskan, Selamat datang di Pegunungan Mahendra Punggungan Selatan, di sekitar papan tulisan itu berhiaskan ukiran berbentuk naga yang kemungkinan itu adalah naga baru kelinting, penghuni Pegunungan Mahendra. Pegunungan Mahendra sendiri merupakan pegunungan yang berada di tengah daratan Yava, membentang dari utara ke selatan dengan ketinggian bervariasi. Pada sebuah puncaknya, terdapat petilasan yang diyakini petilasan naga baru kelinting penjaga puncak Mahendra. Pada bagian timur, Pegunungan Mahendra masuk dalam wilayah kerajaan Sokapura, di sisi selatan dan barat, masuk dalam kerajaan Indrapura, sedangkan pada sisi utara juga barat, masuk dalam wilayah kerajaan Tanjung Pura. Orang biasa ataupun pedagang, tidak ada yang berani melewati jalur ini, mereka takut jika perjalanan mereka dihadang perampok, atau bahkan siluman, mereka lebih memilih jalur lain meski memutar lebih jauh. Hari menjelang sore, mereka memutuskan untuk beristirahat dan membuat perkemahan serta mencari kayu bakar untuk membuat perapian sebelum malam datang, mereka menemukan sebuah tempat yang datar dan tertutup oleh semak-semak, juga sedikit menjauh dari jalur utama. Malam pun tiba, lembah manah yang telah berburu kelinci segera mengolah hewan mungil itu di depan perapian. Dengan didampingi Wulan, gadis itu tak sedetik pun melepaskan pandangannya ke arah lembah manah. Aku juga masih ingat kelinci panggang di perjalanan menuju dermaga B-mini, seru Wulan tersenyum. Lembah manah salah tingkah, karena di sini ada wanapati, khawatir jika temannya akan bercerita kepada Niluh, lembah manah menghentikan perkataan Wulan dengan menaruh jari telunjuk di depan bibirnya sendiri. Sembari melirikan mata kewanapati tanpa menolehkan kepalanya. Oh, Wulan tak jadi melanjutkan ceritanya. Mereka berempat duduk mengitari perapian. Wulan duduk berdekatan dengan lembah manah yang membuat pemuda itu sedikit canggung. Lembah manah meminta izin untuk berjalan-jalan di sekitar tempat mereka mendirikan perkemahan. Pemuda itu berjalan semakin jauh, lalu menemukan sebuah area yang bisa memandang luas ke dataran rendah. Lembah manah memperhatikan lentera yang bekerlap-kerlip dari kejauhan menandakan rumah penduduk saling berdekatan. Ngam, indah sekali, seru lembah manah mengambil nafas dalam-dalam dan mengembuskannya. Setelah menikmati pemandangan malam, lembah manah memutuskan untuk kembali ke tempat mendirikan tenda. Namun, baru beberapa langkah meninggalkan tempatnya, pemuda itu melihat sekelebat bayangan hitam. Disusul lima bayangan hitam di belakang bayangan pertama bergerak cepat menuju tempatnya mendirikan tenda. Apa itu? Lirih lembah manah mengendap-endap mengikuti pergerakan enam bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu bergerak mendekati tempat perapian yang berarti menuju rombongannya. Tak lama berselang, enam bayangan hitam itu menampakkan wujudnya di depan perapian. Seorang wanita kira-kira berusia 25 tahun dengan ilmu kanuragan tingkat inggil tahap awal dan lima orang bawahannya berada pada tingkat madyo tahap awal. Ternyata ada orang penting yang berani melewati pegunungan ini, seru wanita membawa pedang yang diikat pada punggungnya. Apa Agni Ageng? Ucap Patih Ragas terkejut. Mendengar hal itu, Wanapati dan Wulan menoleh ke arah wanita yang bernama Agni Ageng itu dengan pandangan tidak senang, sementara lembah manah masih bersembunyi di balik semak-semak mengawasi mereka. Agni Ageng adalah satu-satunya perempuan dari lima pendekar pedang yang berasal dari desa matahari di ujung barat kerajaan Tanjung Pura. Kini kelima pendekar itu menjadi pelarian dan juga menjadi pembunuh bayaran. Agni Ageng membawa pedang api, pedang yang membesar pada bagian ujungnya dan memiliki dua mata yang tajam, pedang ini mampu menembakkan api. Serahkan harta kalian, seru Agni Ageng sembari mencabut pedang dari sarangnya. Tidak semudah itu, sahut Patih Ragas, tampak wana pati tengah bersiap dengan kapaknya yang telah diambil dari pinggangnya, sementara Wulan mengambil kipas bajanya dari saku baju bagian dalam. Agni Ageng menebaskan pedangnya yang diikuti bola api sebesar genggaman orang dewasa menuju ke arah Patih Ragas, Patih berbadan kekar itu menghindar dengan melompat ke samping kanan yang membuat tebasan Agni Ageng membakar pohon di belakang Patih Ragas. Mereka berlari dan berpindah ke area yang lebih luas untuk antisipasi kerusakan kereta kuda yang diparkir dekat perapian. Di tempat yang lebih luas, suasana terlihat redup karena jauh dari perapian. Namun, bulan bersinar terang sehingga raut wajah seseorang masih bisa dilihat dengan mata biasa. Agni Ageng mengangkat tangan kirinya ke atas, lalu digerakkan ke depan sebagai isyarat anak buahnya untuk menyerang Patih Ragas, Wanapati dan Wulan. Pertarungan pun tak terhindarkan, dua bawahan melawan Patih Ragas, dua lagi melawan Wanapati, dan seorang terakhir melawan Wulan. Patih Ragas menyambut dua lawannya yang datang. Patih berbadan kekar itu mencabut pedang dari sarungnya dan menahan dua serangan pedang sekaligus. Dua lawannya terhuyung ke belakang akibat hentakan pedang Patih Ragas. Dengan cepat, Patih Ragas menebaskan pedangnya tepat mengenai dada dua lawannya. Dua bawahan Agni Ageng terlempar ke belakang dengan darah mengalir dari luka yang menganga. Wanapati dengan mudah mengatasi dua lawannya, pemuda itu menguasai pertarungannya dengan baik. Wanapati melempar kapaknya, lalu dengan isyarat menggunakan tangan kanannya, kapak melayang mengarah lawannya. Dua bawahan Agni Ageng terkena tebasan kapak Wanapati pada bagian lehernya, luka sayatan kapak membuat dua bawahan itu tak selamat, karena mungkin kehabisan darah, dan satu lagi, Wanapati tak lagi mual melihat darah lawannya, sepertinya pemuda itu mulai terbiasa melihat luka robek dan darah. Dengan kibasan kipas bajanya, Wulan membuat satu lawannya terkapar karena terkena pisau pipih yang mengandung racun, Tuan Putri itu semakin mahir dengan permainan kipas bajanya, diikuti gerakan yang sulit ditebak. Tinggallah Agni Ageng seorang, gadis itu menebaskan pedangnya tiga kali yang mengarah pada tiga lawannya, diikuti bola api yang keluar dari pedang miliknya, namun, tak ada satu serangan yang mengenai tubuh lawannya, hanya membuat kerusakan beberapa pohon di sekitarnya. Baiklah, aku tak akan menahan diri lagi, ucap Agni Ageng. Agni Ageng menggigit ibu jari tangan kirinya, lalu mengoleskan darah dari lukanya pada pedang miliknya, dilemparkan pedang itu ke atas dan melesat cepat ke arah patih ragas. Seret kecepatan pedang Agni Ageng tak bisa dilihat oleh mata biasa, patih ragas terkena sayatan pedang pada lengan kirinya yang membuat patih berbadan kekar itu meringis kesakitan. Agni Ageng mengisyaratkan tangan kanannya untuk mengambil pedangnya agar kembali melayang di atasnya. Kali ini pandangan Agni Ageng tertuju pada Wanapati, menyadari sesaat lagi mendapat serangan, Wanapati melemparkan kapaknya untuk mencegah serangan pedang milik Agni Ageng. Bum kapak milik Wanapati terlempar dan menatjab pada batang pohon tak jauh dari tempatnya berdiri, sedangkan pedang milik Agni Ageng masih melayang di atas kepalanya. Agni Ageng mengalihkan pandangan menuju Wulan, gadis itu mengisyaratkan pedangnya untuk menyerang Wulan. Namun, belum juga pedang milik Agni Ageng menghampiri Wulan, sekelebat cahaya hitam datang dari arah samping kanan Wulan menghantam pedang milik Agni Ageng yang membuat pedang itu berbelok arah dan hampir mengenai pemiliknya sendiri. Pedang milik Agni Ageng menatjab pada pohon di belakangnya. Apa itu? Seru Agni Ageng membelalakkan matanya. Apakah kau terkejut? Sahut lembah manah keluar dari persembunyiannya dan perlahan menghilangkan aura tenaga dalam berwarna hitam dari tubuhnya. Perlahan lembah manah berdiri di samping Wulan. Siapa kau, geram Agni Ageng, berani-beraninya mencampuri urusanku? Kalaupun aku menyebutkan namaku, M, kau juga tak akan tahu siapa diriku, ucap lembah manah memprovokasi Agni Ageng. Keparet, Agni Ageng mencabut pedang di sampingnya dan menebas dari kanan ke kiri yang diikuti bola-bola api melesat ke arah lembah manah. Dengan tenang, pemuda itu menangkis serangan Agni Ageng seraya mengibaskan tangan kanannya yang telah dialiri aura tenaga dalam berwarna hitam. Bum-bum-bum bola-bola api terlempar mengenai pohon di sekitar lembah manah dan membuat pohon itu terbakar. Aduh panas-panas, panas Wanapati, umpat lembah manah mengibas-ngibaskan tangan kanannya. Dasar kau, sok keren, tapi malah kesakitan. Hahaha, tawa Wanapati yang disambut senyuman Wulan. Ah, diam kau, geram lembah manah, dalam kesakitannya. Sebenarnya lembah manah telah menyerap energi alam dan memadatkannya pada kedua telapak kakinya. Tanpa diduga oleh Agni Ageng, lembah manah melesat cepat dengan memanfaatkan tanah sebagai pijakannya. Bug Agni Ageng terkena satu pukulan telapak tangan terbuka pada bagian bahunya hingga membuat gadis itu terlempar beberapa langkah ke belakang. Namun, pukulan lembah manah tak dilandasi dengan tenaga dalam dan membuat Agni Ageng segera bangkit lalu kabur dari area pertarungan. Akanku balas kalian, seru Agni Ageng sembari menghilang dalam kegelapan. Akanku kejar, sahut Wanapati, tetapi dihentikan oleh lembah manah. Kita belum mengenal tempat ini, sebaiknya jangan gegabah, ucap lembah manah sembari memegang pundak Wanapati. Lebih baik, kita obati luka patih ragas. Mereka bertiga mendekati patih ragas dan membawanya ke perapian. Di depan perapian, lembah manah memeriksa luka patih ragas yang menurutnya tidak mengandung racun dan hanya diberi ramuan pemulihan tenaga agar keadaannya segera membaik. Terima kasih lembah seru patih ragas, sebaiknya patih beristirahat di gerobak belakang sahut lembah manah yang diiyakan oleh patih ragas. Namun, tidak dengan hulan, gadis itu duduk mendekati lembah manah yang tengah mengorek bara api perapian. Di samping pemuda itu, ada wanapati yang merebahkan tubuhnya. Kenapa malah mengikutiku, seru lembah manah menyadari wulan duduk di sampingnya. Aku belum mengantuk sahut wulan sembari mendekatkan duduknya dengan lembah manah, aku kedinginan. Lembah manah beranjak dari duduknya dan hendak mengambil jubah cadangan yang berada di bagian belakang kereta kuda. Namun, wulan menghentikan tindakannya dengan meraih tangan kanan lembah manah. Kau mau ke mana? Tanya wulan yang masih memegangi tangan kanan lembah manah. M, aku ingin mengambil jubah cadangan untuk Anda, Tuan Putri. Sahut lembah manah menatap wajah wulan. Bukankah Anda kedinginan? Wulan hanya tertegun menatap wajah kepolosan lembah manah lalu tersenyum sendiri dan berkata dalam hati, bodoh kau lembah, aku hanya ingin dipeluk olehmu, bukan jubah cadangan. M, kenapa Tuan Putri tersenyum ucap lembah manah keheranan, wajah Anda memerah? Oh, tidak ada apa-apa. Malam semakin larut, membuat hawa juga semakin dingin, mereka berempat terlelap berselimut kabut tipis pegunungan Mahendra. Wulan di dalam kereta kuda, patih ragas di gerobak belakang kereta dan wanapati serta lembah manah di depan perapian. Pagi harinya, mereka berempat melanjutkan perjalanan. Masih melewati jalan tanah dan sedikit berbatu dengan kemiringan yang semakin curam, patih ragas masih tetap fokus mengendalikan dua kudanya. Wulan di dalam kereta menguping pembicaraan lembah manah dan wanapati di gerobak belakang. Sepertinya kedua pemuda itu membicarakan tentang perempuan, ah, untuk saat ini lembah manah juga tak akan mengerti tentang hal seperti itu. Pemuda itu hanya masih fokus untuk menghentikan pergerakan Kibadra. Ketika matahari setinggi satu tombak, mereka bertemu pertigaan. Ada papan petunjuk yang bertuliskan jika ke kanan menuju puncak Mahendra dan jika lurus akan menuju ibu kota kerajaan, tentu saja mengambil jalan yang lurus untuk menuju kerajaan Indrapura. Patih, kita berada di mana, ucap lembah manah membuka matanya. Sebentar lagi kita melewati jalur punggungan naga, Sahut Patih Ragas menjelaskan tempat di mana para perampok bebas beraksi. Ada sebuah papan dengan tulisan jalur punggungan naga yang tertempel pada pohon jati tepat sebelum memasuki daerah itu. Di bawah papan tulisan banyak berhiaskan tulang hewan dan ada juga tengkorak manusia. Jalur punggungan naga hanya bisa dilalui oleh satu kereta kuda saja, setiap seratus langkah ada sepetak tanah datar yang berguna untuk simpangan lawan arah. Jalur ini masuk ke dalam wilayah kerajaan Indrapura dan masih dalam area kaki pegunungan Mahendra yang berada di sisi selatan. Di jalur ini sedikit ada kehidupan, tetapi pihak kerajaan tidak mau berurusan dengan orang-orang di tempat ini. Aku tak menyangka ada tempat seperti ini di Indrapura, seru lembah manah berdiri di gerobak belakang kereta kuda. Di tempat ini tidak ada hukum, aliran hitam dan putih menjadi satu, dan juga ucapan patih ragas terhenti, lalu menoleh ke arah lembah manah, orang-orang di tempat ini sulit diatur. Dua kuda yang menarik kereta meringkik sesaat sebelum memasuki jalur itu, entah kenapa kuda itu meringkik, yang pasti jalur itu sangat menakutkan. Patih ragas memutuskan untuk berhenti di sebuah rumah makan, karena kuda mereka mungkin saja perlu beristirahat, rumah makan itu tidak terlalu besar, tetapi sangat ramai pengunjung. Lembah manah turun dari kereta kuda terlebih dahulu, pemuda itu menyapukan pandangan kesekeliling dan berhenti pada sebuah bangunan yang menjual berbagai alat kependekaran. Tidak ada barang bagus di tempat ini, seru patih ragas sesaat setelah turun dari kereta kuda. Patih ragas memasuki rumah makan diikuti wulan, lembah manah dan wana patih, patih berbadan kekar itu memilih meja yang paling pojok dan terlihat lebih bersih dari meja yang lainnya. Sepertinya ada tamu kerajaan sebelah datang ke tempat ini, seru seorang pria tua di belakang tempat duduk rombongan lembah manah berpakaian lusuh dengan rambut memutih patih ragas. Patih ragas hanya melemparkan senyum ke arah pria tua yang tak dikenalnya tersebut. Seperti yang orang bicarakan, pendiam lanjut pria tua itu lagi, lalu beranjak dari tempat duduknya dan keluar dari rumah makan itu, hati-hatilah dalam pertandingan besar, patih. Patih ragas menyusul pria tua itu keluar dari rumah makan, diikuti lembah manah di belakangnya, tetapi setelah keluar dari rumah makan, pria tua itu telah menghilang. siapa dia, patih, ucap lembah manah mengerutkan keningnya, entahlah, aku juga tak mengenalnya, sahut patih ragas. Mereka kembali memasuki rumah makan untuk menikmati makan siangnya. Siang ini tidak terjadi apa-apa di rumah makan, hanya beberapa pendekar aliran hitam yang singgah untuk sekadar beristirahat, meski datang bersama rombongan, tetapi pendekar aliran hitam itu tak berani berbuat onar, karena juga tak sedikit pendekar aliran putih yang juga singgah di tempat itu. Hari beranjak sore, setelah kereta kuda berjalan melewati jalur punggungan naga, patih ragas memutuskan untuk beristirahat dan mencari penginapan. Tidak seperti sebuah penginapan yang ada di pusat Kadipaten, penginapan di sekitar jalur ini hanya menyediakan beberapa kamar saja. Patih ragas memesan dua kamar, satu untuk dirinya bersama lembah manah dan wanapati, lalu satu kamar di sebelah untuk wulan. Menjelang malam, lembah manah keluar dari penginapan itu untuk sekadar berjalan-jalan dan mencari hawa segar, lampu-lampu pelita dan obor rumah-rumah di pusat Kadipaten tampak kerlap-kerlip jika dilihat dari halaman penginapan itu, karena penginapan masih berada di dataran tinggi. Hei lembah, seru wulan menepuk pundak lembah manah dari belakang, sendirian saja, boleh aku temani? Tanpa menunggu jawaban dari lembah manah, wulan juga akan menemani pemuda itu. Tuan Putri, sahut lembah manah menoleh ke arah gadis itu, Anda belum tidur? Belum mengantuk, lagian aku ingin berduaan bersamamu, jawab wulan tersenyum. Mereka duduk pada sebuah gubuk yang disediakan penginapan kepada para pengunjungnya untuk tempat bersantai. Ada sebuah lentera yang digantung tepat di tengah-tengah tiang pada gubuk itu sebagai penerangan. Wulan mendekatkan duduknya pada lembah manah. Gadis itu menceritakan apa yang terjadi ketika mereka berdua di hutan saat mencari markas keraton agung sejagat. Wajah gadis itu sedikit memerah karena menahan malu saat ingin mencium lembah manah waktu itu. Namun, lembah manah hanya tersenyum sembari mengacak-acak rambut wulan dan berkata, Awas ya Tuan Putri, untung saja, em, ada keributan di padang rumput, kalau tidak. Lembah manah teringat, mereka membantu tiga bunga bersaudara bersama Sekar dan Araka ketika bermalam di padang rumput tepi hutan. Pemuda itu tak melanjutkan perkataannya dan membuat wulan semakin penasaran dengan lembah manah. Hei, kau merusak rambutku, sahut wulan manja. Kalau tidak, kenapa lembah lanjut wulan masih penasaran? Kalau tidak, em, pasti Tuan Putri sudah menciumku bukan lembah manah tersenyum menatap wulan. Sudahlah, lupakan, lebih baik Tuan Putri istirahat, ini sudah terlalu malam untuk seorang gadis pinta lembah manah yang langsung diiakan oleh wulan. Wulan meninggalkan lembah manah dan menuju kamarnya. Sepanjang jalan menuju kamar, gadis itu masih teringat kejadian di tepi hutan yang membuatnya semakin kagum dengan pemuda itu. Kau memang berbeda dari yang lain, lirih wulan sembari tersenyum. Tak berselang lama, lembah manah juga beranjak dari duduknya dan menuju kamar penginapan. Namun, ketika sampai di halaman kamarnya, pemuda itu melihat enam sosok berpakaian hitam mengendap-endap di atap kamarnya. Siapa mereka? Lirih lembah manah membenamkan tubuhnya di balik tanaman bunga, ada yang tidak beres? Salah satu sosok berpakaian hitam itu mengeluarkan sebuah benda dari saku bajunya bagian dalam, benda aneh yang berbentuk bulat berwarna hitam sebesar kelereng. Sebelum dilemparkan ke dalam kamar patih ragas, bola itu terlebih dahulu dihantam dengan satu ketukan telapak tangan. Gawat itu bom asap lirih lembah manah. Bom asap bisa membuat seorang pendekar menjadi tidur lelap jika menghirupnya. cara kerja bom asap ini adalah melemahkan kekebalan tubuh. Jadi, meski seorang pendekar memiliki tenaga dalam yang besar, tetapi jika menghirup asap ini tetap saja akan terlelap dan tidak bisa dicegah oleh tenaga dalam itu sendiri. Pendekar yang bisa bertahan dari bom asap mungkin saja pendekar yang memiliki kekebalan tubuh yang baik. Namun, yang mereka incar adalah patih ragas, pria yang kekebalan tubuhnya mulai menurun, tak seperti lembah manah yang masih muda. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Kesatria Lembah Manah karya Eko YP. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.